Anak kembali bersama kami Pemirsa, e-sports kini menjadi salah satu industri olahraga yang sangat lirik anak muda generasi milenial. Perkembangan pesat e-sports di tanah air, profesi dan peluang pun kian menjanjikan. Kita ikuti perbincangan Syafinaz Nasyar dengan salah satu praktisi e-sports, Riki Setiawan. Pemirsa beberapa tahun belakang e-sports menjadi sangat gini, salah satunya di Indonesia. Bahkan di tahun 2018, e-sports menjadi salah satu cabang olahraga yang ditandingkan di ASEAN Games 2018. Lalu kira-kira sebenarnya seperti apa sih definisi dari e-sports itu sendiri? Sekarang bersama saya sudah ada Mas Riki Setiawan. Mas Riki boleh ceritakan sebenarnya definisi dari e-sports itu sendiri seperti apa sih dan perbedaannya dengan game-game pada umumnya? E-sports itu game yang kompetitif, artinya bisa dirombakin. Jadi bisa itu nge-team misalnya lima lawan lima atau satu lawan satu, kayak gitu. Poinnya adalah yang bisa dipertandingkan. Kalau e-sports mainnya justru lebih rame-rame bareng, lebih ngumpul, jadi lebih butuh sosialisasi. Ini bisa jelaskan sebenarnya profesinya apa sih dan mekanismenya untuk kita bisa menjadi atlet dari e-sports ini seperti apa? E-sports ini sebenarnya sebuah industri yang besar gitu, dimana di dalamnya itu ada terdapat banyak banget profesi. Yang paling kita kenal itu misalnya atlet e-sports gitu ya karena mereka yang jadi bintangnya. Atlet e-sports ini kerjanya ngapain? Mereka latihan, mereka analisis lawannya dan akhirnya mereka bertanding di kompetisi dan memerangkan kompetisi itu. Mereka juga bikin konten di Youtube, mereka juga berhubungan sama fans gitu ya. Nah tapi selain atlet e-sports itu banyak juga pekerjaan-pekerjaan lain termasuk kayak misalnya di GGWP kita punya jurnalis juga gitu yang meliput dan memberitakan informasi soal e-sports. Kemudian ada juga di bagian event organizer gitu, itu luas juga pekerjaan yang bikin event, bikin turnamen. Latihan untuk menjadi atlet, sebenarnya latihan apa yang diperlukan untuk menjadi atlet dari e-sports ini? Latihan yang diperlukan itu pastinya mengenai game itu sendiri, kita nyebutnya ada teknik mikro, ada teknik makro. Mikro itu kayak mainin gerakan tangannya gitu ya, mesti gimana, makro itu yang sifatnya lebih strategi. Minimal bertanding itu pas kompetisi itu 12 jam, tapi rata-rata bisa sampai 18 jam. Artinya apa? Artinya kita butuh endurance dan ketahanan fisik yang kuat. Disitulah kenapa atlet e-sports itu harus dan wajib untuk latihan fisik gitu. Dan dari pola makan juga dijaga gitu kesehatannya. Jangan sampai pas bertanding dia malah sakit gitu. Ada nggak sih rentang umurnya? Paling efektif itu antara 17 sampai 24 tahun. Salah satu karakteristik yang kita cari itu orangnya mesti ngotot gitu. Orangnya sebelum jadi atlet e-sports itu pasti menghadapi banyak tantangan gitu. Kayak misalnya entah itu device-nya yang dianggap kurang gitu atau kadang senyalnya bermasalah. Apapun hambatannya dia bukannya mikirin alesannya tapi mikirin gimana jalan keluarnya. Dengan hambatan ini, iya karena alesan pasti ada. Tidak mudah menyerah, nggak cari-cari alesan gitu sih. Tapi GGWP sendiri ini punya tim e-sports sendiri nggak sih? Ataupun mungkin konten YouTube ataupun segala macam lainnya? Benar, kita ada media, ada event organizer, dan tim e-sports gitu. Sayangnya kita menang kompetisi major Call of Duty Mobile. Dimana itu adalah kompetisi major pertama untuk game tersebut gitu di Indonesia. Potensi e-sports di Indonesia ini seperti apa sih? Sebenarnya baru tahun 2017 ini meledak. Kalau ditanya potensinya, pastinya masih gede banget gitu. Yang paling kelihatan belum ada developer Indonesia yang meluncurkan game e-sports. Itu satu potensi gitu. Terus kedua, kita juga dari sisi kompetisi, dari sisi tim, masih sangat remusnya di Jakarta. Makanya nggak heran juga ada salah satu sekolah di Jakarta yang menjadikan e-sports sebagai salah satu kegiatannya. Memang belum banyak, tapi mulai munculan juga sekolah-sekolah seperti itu. Atau minimal misalnya ekstra kurikuler. Sekolah, dan bukan cuma sekolah, tapi juga pemerintah. Itu mulai berperan aktif untuk mengembangkan e-sports sebagai salah satu cara kita untuk membanggakan bangsa di dunia. Apakah ada sisi positif yang memang bisa dilihat sangat spesifik atau seperti apa? Sisi positifnya banyak banget. Biasanya e-sports yang ramai di Indonesia itu adalah game-game yang membutuhkan teamwork. Artinya mereka butuh sosialisasi, ngobrol-ngobrol, memahami teman, empati. Itu rasa-rasa itu pasti terlatih saat kita bermain game e-sports. Mas Riki, boleh dong disampaikan pesan-kesannya terhadap anak-anak di luar sana yang sekarang sedang giat sekali dengan e-sports? E-sports itu sebuah pekerjaan yang menarik banget dan banyak banget lapangan pekerjaan yang terbuka di sini. Tapi memang mesti kadang kita juga menunggu di waktu yang tepat juga. Jangan sampai kita masih sekolah, tapi kita malah terlalu banyak bermain game e-sports. Dan pemirsa seperti yang tadi sudah kita bicarakan bahwa e-sports ini tidak hanya sekedar rekreasi, melainkan juga bisa menjadi sebuah profesi jika dilakukan dengan penuh edukasi, agar nantinya diharapkan bisa meraih prestasi. Demikian dan terima kasih.